Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut part 2 Mengenai divisi developer Jadi Yang step awal kan Wajib belajar legalitas Belajar jadi marketing Mohon maaf sebelumnya saya mau bahas yang Step 0 dulu, 0 dulu Saya lupa Jadi yang pertama itu Pembentukan diri Mental sama mindset Yang dimana Kita bentuk dulu di awal Supaya nanti Ada masalah-masalah itu Bisa teratasi, saya sering bilang Di medsos Mau usaha apapun itu Kalian wajib Meditasi atau merem Dipikirkan hal terburuk dulu Apapun yang terjadi Sampai hal yang terbuntu, terjelek Dipikirkan Contoh misalnya aku mau usaha property Mau usaha jualan, kalau bangkrut gimana Kalau utangku banyak gimana Jadi dipikirkan Semua hal terjelek Kira-kira Nanti pertanyaan terakhir Aku sanggup gak? Kalau sanggup Jangan Kalau gak sanggup Stop Jangan Karena berarti disitu mental kalian belum terbentuk Secara total Bagaimana Pak Cara membentuk mental Percayalah Tanamkan Di diri kalian sendiri Setiap usaha itu Mengandung resiko Setiap usaha itu Naik turun Jadi persiapan diri yang pertama Yang perlu kalian Hajar Di asah Mentalnya Nah disini Saya ingin menjelaskan Kalau di divisi developer itu Siap-siap gak bisa tidur Kurang istirahat Waktu semua Terbuang Bahkan bersama keluarga nantinya Terus Segala apapun itu Usaha akan Jadi Apa ya Jadi berantakan Apabila kalian gak fokus Jadi wajib fokus Dan percaya Setiap masalah Ada jalan keluar Jadi gak ada Itu jalan buntu Itu salah satu Yang saya kasih tau Misal kalian mengembangin Tanahnya sengketa lah Ijin gak jelas lah Birokrasi sama LSM Atau masyarakat Tidak menemui Tidik temu lah Bisa Caranya gampang Mau jalan Mau berjuang Mau Memberikan pengorbanan Mau mengurangi keuntungan Yang penting semua lancar Jangan nafsu Untung-untung aja Banyak Pendiri usaha-usaha Yang selalu memikirkan Oh nanti kalau kita bisnis Begini untungnya sekian Langsung berpikir di untung Kalau saya enggak Jadi saya ngajarin orang Jangan langsung mikir untung Pikirkan hal terjelek Terjelek dulu Oh ini bisa runggi nih Bisa stuck Gua mandek disini Kalian kuat gak? Ketika kalau kalian kuat Kalian sanggup Udah jalan Baru step selanjutnya Percaya diri Sama yakin Yakin itu Yakin kepada diri sendiri Yakin Yakin dengan konsepnya Yakin dengan semuanya Kalau kalian udah mental kuat Tapi gak yakin Percuma Jadi Berkesinambungan Berantai Ketika kalian sudah yakin Udah semangat Tekad yang bulat Dibutuhkan Kayak saya ngajarin marketing Step Satu itu Wajib Apapun yang terjadi Butuh uang Atau apapun yang terjadi Itu Ditabung Apapun godaannya Dan lain-lain Anggep itu uang gak ada Jadi supaya terlaksana Dengan Baik Tujuannya nyampe Ketujuannya itu nyampe Terus setelah Step 0 ini Jadi persiapan diri Mental Dan lain-lain Jangan yang Asal-asalan Terus Coba deh Coba Jangan Menggeluti dunia sesuai Itu wajib Terjun Kalau kalian punya usaha Di luar property Atau di luar usaha Kalian punya lebih dari dua usaha Gak masalah Tapi yang difokusin satu Yang bener-bener dijaga Gitu teman-teman Itu yang pengen saya sampaikan Di Step part 2 nya ini Lebih ke Step yang ke 0 Jadi Percayalah Setiap developer itu Hidupnya gak tenang Susah tidur Bahkan tidurnya bisa bagi Karena kepikiran Sebenarnya gak hanya di developer Semua usaha itu Gatel Setiap usaha itu Mengandung resiko Percayalah Ingin meraih sesuatu itu Di depan itu banyak Halangan Rintangan Banyak badainya Jadi Jangan berpikir Dapat duit gampang Enak Enggak Dirubah mindsetnya Dapat duit itu Susah banget Wajib susah Dan aku pasti ketemu Halangan yang besar Di depanku Kalau aku sudah bisa melewati Aku yakin Semua akan indah pada waktunya Bakalan berhasil Karena kalau udah berhasil Kalian disitu Langsung berpikir Wah gila ya Perjuangan Gak ada orang susah Tanpa perjuangan Dan pengorbanan Percaya saya Jadi Ingin mendapatkan sesuatu yang besar Pengorbanan itu besar Langsung diperkir gini aja Aku mau usaha baju Wah Kalau mau jadi retail yang sukses Wah coba aku nanti ini 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 Komplinen customer ini Pajik ini Dipikirkan semua Terburuk Ketika kalian ada masalah Kalian balik lagi Merem buntu gitu ya Menurut kalian buntu Atau tidak jenuh Oh iya dulu lah Aku berpikir Masalah yang terjelek Kayak gini Ini masalah yang tak ada Ternyata masih enteng Ngapain aku down Aku coba give up lah Bangkit gitu Rise Itu yang saya ingin sampaikan Jadi Bentuk mental dulu Bentuk mindset dulu Biar kalian ke depannya Nanti ketemu masalah Sebesar apapun Kalian akan percaya Dan saya suruh Meremikir tadi Hal terjelek itu Kalian akan menemukan Obat Obat dalam diri sendiri yang Oh enggak deh Aku insya Allah Bisa kok mengendalikan Uang banyak Karena aku enggak Macem-macem Aku enggak ngapa-ngapain Gaya hidupku juga Tak ubah Aku enggak yang Tergiur Ini saya jelasin ya Sebenarnya Orang di Dunia ini yang paling kaya Itu punya bank Kalau bisa dibilang Bahasa saya itu Bandar pasti menang Nah Bank itu kenapa kok Duitnya banyak Bank itu kenapa kok Survive strong semua Padahal kalau mau tahu Rahasianya bank Apabila saat hari ini Bersamaan Bank swasta terkenal pun Bahkan enggak punya duit Pada hari yang bersamaan Seluruh masyarakat Ngambil duitnya enggak ada Kalau mau tahu Nah disitu berarti Bos-bos itu kan Di bawahnya bank Kalau saya kemarin bilang Bosnya bos Itu bank Saya kalau bisa jadi Bosnya bank Balik lagi Bank itu juga punya Ilmu psikolog Yang dimana dia Merangkai atau Mengambil Psikolog-psikolog handal Di luar negeri Aku pengen Tahu Kelemahan manusia itu apa Yang pertama itu Manusia tidak bisa Negang uang Ketakutan Ilmu ketakutan ini Banyak dirinci Ketakutan duitnya enggak aman Ketakutan Begini Ketakutan Ketakutan nanti Masa tuanya enggak aman Dari kesehatan Sama nanggung anak cucunya Gimana Akhirnya terbentuklah Asuransi-asuransi Dan bank Jadi Ilmu psikolognya Bank itu Memakan manusia Yang memakan Pemikiran manusia Yang dimana manusia itu Pertama itu takut Ragu takut Disikat Oh iya Terus yang kedua Bank mencari Untuk memutarkan uang itu Supaya operasional jalan Dan lain-lain Cashflow aman Bank mencari Usaha-usaha Yang berpotensi Namun Butuh jaminan Apabila Berpikir Aku enggak sampai rugi Rumah ekonomi Jadi segala Raja udah tak tutup Insya Allah Kalau terus Marjin per tahun Akan bertambah Dari misal Memberikan pinjaman Jaminan rumah Jaminan mobil Itu enggak ada ruginya Udah ada perhitungan khusus Dari bank Karena bank Punya emosi kolog Yang dimana Siapapun yang Merasa yakin Dengan usahanya Dia punya jaminan Dibonai Dimodalin Nah itu Salah satu Trip Yang dimana Ada emosi kolog Jadi Bank itu memakan Semua Pemikiran manusia Apa nih Yang kekurangan di manusia Itu yang tak sikat Kalau mau tahu Jadi Kalian bisa Memahami Banyak pengusaha Yang aku yakin Dengan konsepku Aku yakin Dengan usahaku Aku akan maju Pinjem bank Ternyata bang Ternyata Dilelahan Asyiknya Apakah bank Juga pernah Mengalami kerugian Pak Tanya aja Orang bank Sering Tapi ruginya Dia itu Long investment Jadi Dia misal Minjemin 1M Apresial 2M Rumah Misal Ternyata Ternyata Dijual Laku Paling bisa 900 Tapi Sama bank Didiumin dulu Berapa tahun Baru dijual Bisa laku 2M lebih Jadi Gak ada ruginya Cuman Stuck aja Duitnya disitu Tapi sambil Membuka Peluang-peluang Seperti Cesar Maupun Peralelang-peralelang Yang lain Jadi Itu Kalau mau Tahu Perputaran-perputaran Uang Yang dimana Kita mendapatkan Keuntungan Dari perputaran Uang itu sendiri Itu sistem Bank Nah bagaimana Supaya kita Gak memakai Bank Karena Saya sering Sekali bilang Kalian wajib Bisa menahan Diri Saya bilang Hidup itu Jangan mau Dikendalikan Oleh keadaan Tapi Keadaan sendiri Yang harus kita Kendalikan Bisa juga Hidup Jangan dikendalikan Oleh zaman Tapi zaman sendiri Yang harus kita Kendalikan Itu caranya Gimana Control Yourself Jadi Mengkontrol dirimu Sendiri Kalau bahasa Jawanya itu Sabar Ngempet Bersabar Aku punya uang Aku pengen Gatel kadang-kadang kan Ngeliat aplikasi Online Aduh pengen beli ini Beli itu Nah itu Manusia itu Nafsu Gak bisa mengalahkan Diri sendiri Karena setiap manusia Ingin membahagiakan Dirinya sendiri Egonya besar Nah kalau orang-orang Yang berhasil Itu berhasil Menguasai Diri sendiri Jadi pertama itu Step 0 itu Menguasai diri sendiri Kuasai diri kalian Kontrol diri kalian Dipress diri kalian dulu Oh iya Kelemahanku Aku gak bisa memanage Keuangan Ada yang bagus dikit Tak beli Ada yang bagus dikit Tak beli Ada trending dikit Aku ikut-ikutan Nah itu Mudah dikontrol Dikontrol Fokus pada tujuan Gak ada orang kaya Yang gak usah Mati-matian Orang sukses Nah disitu Jadi Kontrol dirimu sendiri Pembentukan mental Pembentukan mindset Selalu berpikir Terjelek di awal Baru Kalian bisa memutuskan Yang step 1 Itu kan step 0 Step 1 nya Kalian belajar Surat Sama belajar Jadi marketing Surat itu macem-macem Jadi legalitas itu Misal Seporadi Petokdi SK Gubernur Dipelajarin semua Sama izin-izinnya Dipelajarin semua Sampai detail banget Sama belajar jadi marketing Setahun saya rasa cukup Tapi harus aktif Nah nanti lanjut Pertuanya ya Karena ini udah durasi 12 menit IGTV Jadi Untuk yang pertama ini Mentality Dibangun Semoga bermanfaat Saya tutup Wassalamualaikum Wr Wb